Saat lantas Polres Madiun Kota memberikan imbauan kepada pedagang untuk tidak menjual kenalpot berong. Pasalnya suara bising kenalpot berong seringkali menimbulkan konflik di masyarakat. Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh penjual onderdale sepeda motor seperti yang dilakukan di Pasar Logam Serijaya, Kota Madiun, selasa 17 Januari 2023. Penjualan kenalpot berong dilarang karena tidak sesuai standar yang ditentukan. Untuk itu, pada tahap awal ini, petugas hanya memberikan sosialisasi serta menempelkan stiker larangan penggunaan kenalpot berong. Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Widada, mengatakan sosialisasi ini juga melibatkan tim dari Satres Krim Polres Madiun Kota. Kenalpot berong dinilai sering memicu gesekan antar warga seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Penggunaan kenalpot berong melanggar Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009. Kenalpot berong itu sangat meresahkan warga kemarin kejadian gesekan antar pertumbuhan karena dia wali dari kenalpot berong itu. Makanya ini pihak polisian mengidu-idu kerjasamanya pada pihak-pihak tokoh agar ikat menjual kenalpot berong karena yaitu sangat meresahkan warga Kota Madiunnya. Tindakan dari kejadian kita kemarin setiap malam minggu, setiap hari libur kita selalu melaksanakan tilang manual. Jadi dari tilang manual itu kita dapat banyak dengan BB ada sekitar 100 lebih. hampir 200 lebih itu di laka 9 kosong itu di Polres, Satlantas. Jadi itu dalam satu bulan tidak boleh sebelum sidang harus nanti keluar dilengkapi. Dikelengkapi kelengkapan khususnya ban kenalpot berong harus sesuai kenalpot yang standar. Satlantas Polres Madiun Kota meminta kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kenalpot berong, khususnya bagi para pemuda. Selain itu, tilang manual akan dilakukan jika diketahui masih nekat menggunakan kenalpot berong. Tidak hanya tilang, namun sepeda motor nantinya juga akan disita sampai pemiliknya melengkapi spare part sesuai standar. Chris Wanto, CDV Madiun